Intro Hujan es menurut ilmu fisika Sebenarnya bukanlah fenomena alam yang aneh dan langka Hujan es ini sudah seringkali terjadi Dan terjadinya hujan es ini bisa saja menimpa daerah-daerah tropis Bahkan bukan di saat musim penghujan Bagaimana tanda-tanda terjadinya hujan es ini? 1. Hujan es disertai dengan angin kencang Ini biasa terjadi pada saat peralihan iklim 2. Hujan es ini lebih sering terjadi pada saat siang atau sore hari Tanda yang ketiga Satu hari sebelum hujan es turun Udara pada pagi hingga malam hari terasa sangat panas dan pengap Yang keempat Tanda-tandanya adalah Hujan es biasanya saat hujan Pertama kali datang adalah hujannya secara tiba-tiba dan teras Lalu bagaimana proses terjadinya hujan es itu? Dimulai daripada penguapan air yang terdapat di permukaan bumi Contohnya adalah air yang berasal dari sungai, laut, atau sumber lainnya yang menjadikan sumber air Peristiwa ini disebut dengan proses evaporasi Kemudian huap air tersebut berubah menjadi embun yang terangkat ke udara Disebut dengan proses kondenisasi Wujud huap air di udara akan berubah menjadi es secara mendadak Yang mana ketika semakin banyak partikel-partikel yang bergabung Akan menyebabkan awan semakin tebal dan hitam Setelah itu Awan yang mengandung es di udara Tadi mengumpul Barulah terjadi proses predisipistasi Yaitu proses Mencairnya awan akibat pengaruh perbedaan suhu udara yang cukup tinggi Antara siang dan sore Sehingga terjadinya hujan Berupa butiran air yang jatuh ke permukaan bumi Nah peristiwa inilah yang menyebabnya Terjadinya hujan es Hujan es yang terjadi di suatu daerah Bukanlah fenomena langka Tetapi adalah fenomena yang biasa Akibat yang ditimbulkan oleh hujan es ini Di antaranya Bisa saja atap daripada bangunan-bangunan properti kita menjadi rusak Kemudian Jalan menjadi licin Dan tanaman-tanaman yang hortikultura Bisa mengalami penghambatan proses pertumbuhannya Demikianlah proses hujan es yang terjadi Menurut ilmu fisika Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih